Intro Pemirsa ekonomi Kalimantan Selatan khususnya sektor UMKM sangat terdampak positif berkat gelaran MTK National Council Expo 2022 dari 190 stand 95% diantaranya melibatkan UMKM dan menjadi berkah bagi masyarakat serta membantu perekonomian kalso Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Bir Hasani menyatakan sejak dibuka secara resmi tanggal 12 Oktober lalu hingga 16 Oktober Council Expo berjalan lancar, meriah dan kondusif Ribuan masyarakat tumpah ruah menyaksikan event yang digelar dalam rangka memeriahkan MTK National ke-29 di bumi lambung mangkurat Bir Hasani memastikan tidak ada pengusaha besar seperti otomotif ataupun perumahan menjadi bagian dari Expo Council kali ini Dari 190 stand 95% diantaranya melibatkan UMKM Sementara produk yang paling banyak diminati pengunjung yakni sasirangan, makanan dan produk kerajinan tangan Itu mereka setiap harinya antara 3 sampai 5 juta Kemudian yang di indoor itu ada yang sampai mencapai lebih dari 10 juta setiap harinya Jadi luar biasa Apa produk yang paling digemari? Yang paling digemari adalah sasirangan Baik itu bahan, pakaian jadi, gerudung Kemudian yang kedua yang digemari adalah Produk-produk khas Kalimantan Selatan Berupa makanan, minuman, cemilan Nah kemudian produk handmade Seperti cincin, anyaman Itu juga digemari Amat Ramadhani, Bancar TV Terima kasih